Intro Pedagang BBM ecaran di Sabang mengurangi prosi dagangan kepada konsumen sebagai dampak kenaikan BBM Sementara untuk komposisi harga, pedagang mengaku tetap seperti sebelumnya Pasca kenaikan BBM 3 September lalu, para pedagang BBM ecaran di kota Sabang termasuk salah satu usaha yang terkena imbasnya Meski tak menaikkan harga, mereka mengaku terpaksa menurunkan isi liter minyak yang dijual kepada pelanggan Seperti diungkapkan oleh pedagang BBM ecaran di jalannya Adam Kamil dan di jalan Yosudarso, Sulaiman dan Maidar Sulaiman mengatakan para pelanggannya tidak hanya mereka yang berpenghasilan tetap, namun pelajar dan warga ekonomi menengah Ia terpaksa menjual dengan harga ecaran normal sebesar Rp10.000 per botol air mineral, tetapi dengan ukuran liter yang diturunkan dari biasanya Harga minyak telanai, cuman dalam hal ini kita kan melihat juga konsumen-konsumen yang membeli minyak seperti anak sekolah Mungkin uang jajannya cuman Rp10.000, harus beri minyak Rp16.000, otomatis mereka harus berhutang kepada kita Jadi kita ambil inisiatifnya, minyak tetap Rp10.000, tetap ada Rp5.000 atau Rp15.000, cuman porsinya kita kurangi dari biasanya Sarannya kalau bisa diperlukan kembali, karena sayang masyarakat kecil, seperti anak-anak sekolah Saya dapat uang jajannya untuk bensin untuk anak cukup, makanya sekarang gak saya naikkan lagi bensinnya tetap normal, cuman liternya yang saya turunkan Jadi anak-anak sekolah pun bisa beli dengan harga normal, walaupun liter minyaknya sedikit lebih kurang dari yang harga normal kemarin Pedagang eceran BBM di Sabang menjajakan minyak mempergunakan botol air mineral yang sebelumnya dipatok Rp10.000 untuk ukuran sedang Sementara botol kecil dihargai Rp5.000 Dari Sabang, Mahfud Teferiaceh melaporkan Sementara botol kecil dihargai Rp5.000